Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Nah, beberapa saat yang lalu saya pernah membahas tentang makanan sampingan yang dipakai oleh Surekhead House Ini kontennya yang ini Nah, sekarang saya mau bahas tentang pakan utama yang dipakai oleh Surekhead House Masih pakan utamanya? Nah, pakan utama yang ada di Surekhead House adalah kontri sabina Ini kayak gini Ya, cuma Itu tidak dijual dalam per kilogram Tapi dijualnya langsung satu karung Satu karung itu isinya 20 kilogram Nah, dan jarang juga ada pet shop yang jual Malah kadang-kadang banyak petugas di pet shop yang tidak tahu tentang kontri sabina ini Ya, di beberapa pet shop terkenal bahkan Ya, saya pernah tanya Ya, di pet shop R Saya pernah tanya Ada pakan kontri sabina gak? Apaan tuh? Ya, jadi Memang ini jarang Ada pet shop yang jual Ya, tapi kalau di online juga banyak Ya, karena ini saya juga peduli online Nah, harganya sekitar Kalau per kilo itu Kalau di online ada yang macam-macam ya Ada yang 24 ribu Ada yang 25 ribu Ada yang 30 ribu Ya, macam-macam variasinya Kontri sabina ini Sekelas dengan merek-merek lain Yang harganya sekelas dengan merek-merek yang Ya, sekitar 22 ribu sampai 30 ribu Tapi Proteinnya Dia jauh lebih besar Ya, contoh perbandingannya dengan Apa ya Dry food F misalnya Sama dry food B Nah, itu Harganya gak beda jauh Ya, dry food F Waktu itu pernah saya lihat Itu harganya sekitar 24 ribu sampai 28 ribu Sedangkan kontri sabina ini harganya Ya, sekitar 22 ribu 24 ribu sampai 30 ribu juga Gitu ya Tapi, memang proteinnya jauh lebih besar Kontri sabina Ya Nah, ini Komposisinya Ya Nah, yang di konten sebelumnya juga Saya udah pernah kasih tau Perbandingan Antara Orchid dan kontri sabina Ya, perbandingan komposisinya Ya, ada plus minusnya Gitu ya Proteinnya lebih tinggi Tapi Misalnya Apa ya Kelembapannya Lebih kering atau lebih basah Saya dikekurangkan Tapi protek Yang saya utami adalah proteinnya disini Proteinnya kontri sabina jauh lebih besar Nah Kontri sabina Saya pakai ini sudah 10 tahun Semenjak Saya main kucing Saya main-main kucing itu Sekitar tahun 2010 Tapi yang benar-benar seriusnya itu Mulai dari tahun 2015-2016 Dan sore kentos ini ya Perdirinya ya Apa, saya kasih nama ya Saya kasih nama ya Bukannya perdiri Jadi saya kasih nama itu Sebelah 2015-2016 Tara 2015-2016 Oke ya Nah Ini saya beli Aduh Kempatulan Ya Ada dana kurang Biasanya saya beli Satu karung 20 kilo Ya biasanya ya Tapi kali ini Saya beli online 10 kilo dulu Ya Ini 10 kilo Nah Ini saya mau Unboxing Ya Oke Kita unboxing dulu ya Selamat menikmati Nih Ini saya beli 10 kilogram Ya Biasanya Kalau ada pet shop yang jual Ya Contohnya kayak di pet shop G Ya Yang warnanya hijau Dominant Nah Jadi dia jualnya Enggak Satu kilogram Tapi Tapi jualnya 800 gram Nah Tapi ini Kemarin Sewaktu Saya beli Saya tanya dulu Ya Ini beli Online ya Di Tokopedia Tapi saya Enggak Enggak Tunjukin Tokonya Ini saya beli Di Tokopedia Kemarin saya tanya Di tokonya Ini real Satu kilogram Real Satu kilogram Ya Dan Saya beli Akhirnya Ya Bentar ya Buka dulu deh Biar Enak Nah Bentuknya Bentuknya Hmm Oke Cina Enggak Tahun Ini satu kilogram Atau enggak Kita hitung dulu deh Ini saya beli Sepuluh kilogram Berarti Kalau Sepuluh kilogram Ini periteknya Satu kilogram Berarti ada Sepuluh Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Tujuh Delapan Eh sorry Sembilan Sepuluh Nah Ada ya Ada sepuluh kilogram Nah Ini saya mau buktikan Ini Ini satu kilogram Real Atau Cuman Lapan ratus Gram Karena Kebanyakan Yang dijual-jual Di pet shop Itu hanya Lapan ratus Gram Hingga Satu kilogram Kemarin Karena ini Saya udah tanya Katanya Real Satu Satu kilogram Dan Dipulisannya Juga Real Satu kilogram Makanya Saya beli Oke Kita yang Nah itu benar ya Itu rata-rata Setelah kita timbang Ya di atas Satu-rata Ada yang 1.006 gram Yaitu 6 gram Yaitu Plastiknya Tadi Makan tadi Buga Ada yang 1.075 Gram Ya Ya Rata-rata Itu hitung Ya Dat-rat Plastiknya Atau Dat Pembukus Tadi Plastik Pembukus Lumayan Tebel Dipakai Yang Clip Bukan Yang Plastik Biasa Terus Difresh Ya Nah Patrisabina Ini Bentuknya Ikan Ya Sama Dengan Merek-merk Lain Seperti Oricet Terus Ada Bolt Juga Ada Nice Yang Bentuknya Ikan Tapi Saya Sudah Hapal Ya Perbedaan Contrisabina Galibit Bolt Terus Ya Merek-merek Yang Lain Yang Bentuknya Ikan Saya Sudah Hapal Karena Warnanya Berbeda Ya Warnanya Berbeda Kalau Oricet Itu Dia Lebih Apa Ya Lebih Ringan Dan Warnanya Lebih Lebih Coklat Kalau Ini Kayaknya Padet Makanya Kalau Saya Beli Oricet Terus Saya Bandingin Sama Ini Dia Jauh Lebih Banyak Oricet Tapi Kopong Jauh Lebih Banyak Tapi Enteng Perbutir Itu Enteng Kalau Ini Agak Lebih Sedikit Tapi Sudah Padet Ini Bentuk Ikan Kalau Trisabina Bentuknya Hanya Ini Doang Enggak Ada Bentuk Yang Macem Macem Kalau Oricet Atau Merek Merek Lain Ada Yang Bentuk Ikan Ada Yang Bentuk Donut Contoh Satu Merek Felly Bid Felly Bid Yang Pernah Saya Pakai Itu Nice Nice Itu Ada Yang Bentuk Ikan Ada Bentuk Donut Terus Oricet Juga Oricet Ada Yang Kalau Enggak Salah Oricet Ada Bentuk Donut Juga Oricet Juga Ada Yang Kitten Bentuk Ikannya Lebih Kecil Dan Lebih Coklat Hampir Kehitam Tapi Kalau Oricet Adult Dewasanya Sebesar Ini Juga Sebesar Butiran Ini Cuman Agak Lebih Coklat Dari Bantus Sabina Nih Saya Kampil Lagi Komposisi Yang Untuk Kompis Sabina Ini Itu Komposisinya Ya Dia Proteinnya Jauh Lebih Besar Dan Saya Pakai Ini Sudah Lama Oke Ya Dan Ini Karena Memang Lagi Ada Apa Ya Kekurangan Jadi Saya Beli Yang 10 Kilogram Ya Saya Beli Yang Ritek Sebanyak 10 Kilogram Biasanya Saya Beli Itu Yang Satu Karung Ya Nah Kendalanya Apa yang saya Dapat Dari Kucing Kucing Kalau Saya Pakai Kondrisabina Ini Selama Saya Pakai Mulai Dari Awal Saya Pihara Kucing 2010 Tidak Tidak Pernah Ada Masalah Sama Kucing Kucing Saya Tidak Tidak Pernah Ada Masalah Ya Ada Masalah Sakit 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 Ojar Memang Dari Beberapa Pakan Yang Pernah Saya Pakai Yang Paling Bagus Ini Saya Pernah Duga Dulu Pernah Pakai Merek Apa Ya Kalau Masalah Yang Protein Setara Dan Harganya Sama 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 Sekitar 24 Sama 30 Rp Merek Kalau Tidak Salah Beauty Kalau Tidak Salah Itu Komposisinya Sama Nih Komposisinya Tapi Kucing Saya Tidak Tidak Masalah Sebenarnya Cuman Saya Memang Lebih Senang Pake Contri Sabina Walaupun Saya Cari Cari Itu Di Pesok Pesok Itu Jarang Bahkan Tadi Saya Bilang Bahkan Ada Petugas Pesok Yang Tidak Tau Apa Tuh Sabina Pernah Waktu Itu Saat Tau Petugas Pesok Apa Tuh Sabina Sabina Bukanya Kerudung Bukan Merek Makanan Jadi Seperti Itu Oke Teman Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Si Suray Official Terus Add Facebook Suray Cat House Dan Follow IG Si Apa Ya Si Suar Official Juga Ya Pokoknya Ada Nih Di Di Samping Ada Ya Itu Channel Youtube Terus IG Ada Facebook Terus Saya Lagi Membangun Satu Website Ya Walaupun Websitenya Gratisan Websitenya Gratisan Disini Sudah Ada Cuman Gak Kelihatan Itu Masih Saya Bangun Masih Saya Desain Dulu Nah Bagi Teman Teman Yang Bertanya Tanya Apa Si Konten Konten Yang lain Maupun Konten Yang Ini Itu Sumber Dari Mana Nah Sumber Itu Dari Pengalaman Suray Cat Sendiri Ya Saya Ingat Lagi Sumber 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 Konten Yang Lain Yang Yang Kemarin Sampai Yang Sekarang Ini Berdasarkan Dari Pengalaman Suray Cat House Bukan Dari Penelitian Bukan Dari Survei Dari Manapun Bukan Tapi Ini Pengalaman Dari Suray Cat House Jadi Jadi Jangan Sampai Oh Oh Kucing Saya Pakai Kontrol Sabina Kau Gak Cocok Main Trap Gini Segala Macem Ya Itu Mungkin Pengalaman Teman Tapi Pengalaman Saya Selama Saya Kasih Konten Sabina Tidak Ada Masalah Ya Mungkin Juga Teman Teman Bagusan Merk Value Bagusan Merk Gio Bagusan Merk Bold Atau Yang Segala Macem Ya Itu Pendapat Teman Teman Tapi Disini Adalah Pengalaman Atau Pendapat Dari Suray Cat House Tolong Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Karena Nanti Setiap Suray Cat Mendapat 1000 Subscriber Walaupun Sekarang Masih Kemarin Saya Lihat Masih Di bawah 300 Nanti Memang Saya Lihatnya Setiap Mendapat 1000 Subscriber Nanti 1000 Saya Dapat Dan Terus Nanti Nanti Dapat 2000 3000 Sampai Setiap Kelipatan 1000 Subscriber Saya Akan Kasih Giveaway Giveaway Kucing Bisa Jadi Kalung Kucing Vitamin Kucing Bisa Jadi Semuanya Tapi Setiap Nanti Ada 1000 Subscriber Kelipatan 1000 Subscriber Akan Ada Giveaway Dari Cesar Official Tapi Nanti Kalau 1000 Ya Makanya Ayo Subscribe Channel Youtube Oke Nanti Kalau Teman Teman Ada Pertanyaan Tentang Kucing Tentang Pakan Tentang Jasa Pacat Atau Tentang Konsultasi Apapun Kita Disini Berbagi Ilmu Bukan Ketika Saya Ngomong A Harus Diikutin A Kita Nanti Berbagi Ketika Saya Berbicara A Terus Teman Teman A Enggak Harus B Kita Konsultasi Kita Cari Saling Berbagi Ilmu Nomornya Ada Disini Atau Tanya Tanya Di Facebook Atau Di Comment Atau Di IG Kalian Tanya Atau Kalian Tolong Review Tentang Pasir Gumpal Merek Ini Review Tentang Makanan Kucing Gak Macem Silahkan Tapi Biar Tidak Buang Waktu Saya Sudah Jelaskan Pakan Yang Dipakai Surat House Pakan Utamanya Adalah Kondri Sabina Tapi Sering Dimix Dimix Dengan Kayak Kemarin Saya Mix Dengan Oricat Saya Pernah Mix Dengan Apa Ya Gio Atau Peli Bid Atau Yang Lain Pernah Tapi Pakan Utamanya Tetap Kondri Sabina Pakan Utamanya Tetap Ini Jadi Perbandingannya Lebih Banyak Dari Ini Berapa Perbandingannya Perbandingannya Adalah 2 1 2 Kilogram Kondri Sabina 1 Kilogram Itu Merek Lain Bisa Merek Oricat Nais Atau Segala Macem Ya Perbandingannya Dengan Yang Sama Yang Yang Kelasnya Sama Ya Yang Kelasnya Setara Tapi Memang Protein Ini Jauh Lebih Sedikit Daripada Kondri Sabina Terus Sebulan Sekali Surat Ked House Itu Mix Lagi Tapi Dengan Merek Yang Bagus Yang Harganya Juga Berapa Kali Lipat Kondri Sabina Apa Sih Mix Yaitu Mix Proplane Kitten Perbandingannya Juga Sama 2 Kilogram Kondri Sabina Dicampur Dengan 1 Kilogram Proplane Kitten Masalah Kucingnya Saya ingetin Lagi Selama Ini Alhamdulillah Belum Pernah Ada Masalah Dengan Pencernaan Dengan Apa Ya Ya Menurut Saya Belum Belum Apa Belum Pernah Ada Masalah Pecernaan Terus Badannya Dari Sakit Yang Namanya Makhluk Pasti Sakit Tapi Saya Obatin Kayak Insiden Kemarin Tayo Itu Sampai Saya Turunin Dua Dokter Sekaligus Yang Pertama Saya Datang Ke Pecok Radian Terus Nafas Sudah Dua Harinya Tidak Mau Makan Tiga Harinya Nggak Mau Makan Nggak Ada Yang Bisa Masuk Air Makan Obat Yang Dari Dokter Pun Nggak Memasuk Akhirnya Kebenaran Teman Saya Yang Dokter Dari Sukabumi Dokter Hewan Juga Di Jakarta Pas Lagi Ke Hubungi Saya Gimana Gue Main Dong Silahkan Dan Tolong Obatin Tolong Min Si Tayu Terus Akhirnya Di Hukus Tapi Memang Allah Sudah Berkah Hendak Lain Akhirnya Tayu Nggak Bisa Diselamatkan Dan Maaf Kemarin Kontennya Ketika Tayu Sudah Nggak Ada Saya Nggak Foto Karena Saya Nggak Tega Oke Oke Teman Teman Dan Tolong Teman Subscribe Channel Youtube Sysor Official Follow IG Sysor Official Namanya Terus Facebook Surya Cat House Dan Saya Ingat Setiap Kelipatan 1000 Subscriber Walaupun Sekarang Masuk Jauh Makanya Tolong Disubscribe Tolong Disubscribe Dan Setiap Kelipatan 1000 Nanti Akan Ada Live Win Dari Surya Cat House Atau Dari Surya Official Ya Oke Untuk Konten Kali Ini Sekian Dari Surya Cat House Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh